Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arief Karangan di Matematika Arief Pada part ini teman-teman, kita akan membahas soal yang tampil di layar laptop anda atau hape anda ya teman-teman Di sini dihitung jari-jarinya berapa ya teman-teman Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya ya teman-teman Jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini ya teman-teman Karena dengan subscribe dan melikenya, teman-teman bisa membantu untuk pengembangan channel youtube ini Ayo kita bahas soalnya teman-teman Nah di sini teman-teman saya buat garis bantu begini, di sini juga Dan di sini lingkaran, di sini otomatis 5 cm Dan di sini adalah pasti sudutnya sama besar ya teman-teman Di sini saya misalkan dengan B dan saya geser ke samping teman-teman di sini Nah di sini pasti B nya sama dengan akar 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 ya teman-teman Ini sama dengan 13 teman-teman Jadi ini kita menggunakan teorema Pythagoras ya teman-teman Untuk mencari nilai B nya Nah di sini teman-teman saya rubah dulu segitiga nya Saya perbesar sedikit Dan di sini pasti sama panjang Tentunya pasti di sini 13 cm juga ya teman-teman Nah sebelum menjawabnya lagi teman-teman lebih lanjut Teman-teman harus mengetahui Lumus jari-jari lingkaran dalam segitiga Yaitu RD RD maksudnya itu teman-teman Jari-jari lingkaran dalam ya Segitiga sama dengan luas segitiga Per S Atau sama dengan akar S dikurang A dikali S kurang B dikali S kurang C Per S Nah ini teman-teman di sini A nya saya misalkan dengan 10 B nya 13 dan C nya 13 Kenapa teman-teman Karena ini adalah segitiga sama kaki Makanya B dan C nya sama ya teman-teman Nah di sini S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2 Yaitu 10 ditambah 13 Tambah 13 Dibagi 2 Nah ini sama dengan 36 per 2 teman-teman Nah ini kalau kita bagi teman-teman S nya sama dengan 18 S nya saya letakkan di atas teman-teman ya Nah di sini teman-teman R nya sama dengan luas segitiga per S Saya gunakan rumus ini saja teman-teman Luas segitiga per S Sebenarnya bisa juga Akar S dikurang A dikali S kurang B Dikali S kurang C per S teman-teman ya Tapi di sini karena di sini Segitiganya kita sudah tahu tingginya teman-teman Jadi kita langsung saja menggunakan rumus luas segitiga Yang ini teman-teman 1 per 2 alas dikali tinggi Jadi 1 per 2 alas nya itu 10 Tingginya adalah 12 Dan S nya sudah kita peroleh tadi S nya 18 Jadi per 18 ya teman-teman ya Oke dan di sini R sama dengan 3 1 per 3 satuan panjang Oh bukan satuan panjang Satuan panjangnya dalam sentimeter ya teman-teman ya Jadi 3 1 per 3 sentimeter teman-teman Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya